saya menambah wangi yang sedap selamat menikmati kali ini Kapung Sunda mau bikin resep untuk buka puasa yang pertama siapin buah-buahnya ya guys ada alpukat dan juga ada lemon ada buah naga yang bisa dikupas ya guys ada juga lengkeng terus apa lagi mom kita Pak keju ini ada keju guys keju kotak ada susu juga guys Hai ada apa lagi mayonaise dan yoghurt chimori nah seperti ini guys yang pertama tuangkan mayonaise lalu ditambah yoghurt chimori mayonaise nya kira-kira berapa mom berapa banyak secukupnya saja sesuai selera juga yoghurtnya aco chimori nya dua botol saja guys lalu ditambah sama susu prisin pleng atau sesuai apa saja boleh guys itu berapa berapa itu dua saset ya guys nah ini dia puasa sampai maghrib guys dan ini juga boci ikut bikin guys semangat bikinnya guys Hai mama dan anak juga si boci ini lagi bikin apa ini namanya menu apa salat buah namanya salat buah katanya guys nih jadi gak sabar pengen cepat-cepat maghrib nih pengen penyicipin salad buah Hai nah setelah dicampur jangan lupa diaduk guys diaduk sini guys Nah sekarang baru ada asar ya guys ada yang kedua di hari ini nanti setelah selesai dimasukkan ke wajar ya guys sebentar saja ada boci ngambil itu hei mau di apa hei mau mau dimakan nggak boleh baru asar deh udah di oke guys udah dikocok atau diaduk sampai rata lalu diapain tuh mom dikocok-kocok ditambah lagi mayonaise nya guys oke kemudian dicampur sama alpukat guys dan ini dia buah-buahnya guys 1,2,3,4 macam ya buah-buahnya lepukat, buah naga, kelengkeng dan melon ya guys bisa juga dengan buah-buahan yang lain tapi saya lebih suka dengan buah-buahan yang ini ya guys karena adanya ini lemonnya kurang ya guys ditambil lagi melonnya kurang ditambah lagi nih nah kurang banyak guys karena biar mantap guys keluarganya ada empat orang nih jadi ditambah lagi oke guys buah-buahnya sudah siap lalu nah dituangin ke dalam buah tinggal ditaruh di kulkas ya guys nah ini kan cantik guys tinggal disimpan atau ditaruh di kulkas dan setelah dingin siap disajikan guys dan bisa disantap untuk buka puasa oke dan yang terakhir tidak lupa pakai keju guys diatasnya nah seperti ini guys supaya tampilannya cantik guys dan siap untuk disajikan guys nah setelah dikasih keju ditaruh di Pledger dan siap disajikan dan sekian resep menu buka puasa kali ini dari Kampung Sunda mudah-mudahan bermanfaat ya guys jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ok guys selesai kali ini Kampung Sunda mau bikin pepes ayam dan ini dia rempah-rempahnya yang pertama ada lajah seri langkuas ada juga kunyit daun salam pakai jahe ya guys supaya wangi ini bumbunya guys dan tidak lupa pakai serawum kemangi dan ini dia guys daging ayam atau ayamnya yang sudah di yang sudah di apa nih namanya sudah ditaburi bumbu-bumbu rahasia dari kampung Sunda ya guys oke bumbunya apa saja ini kunyit bawang putih lalu bangkuas jahe jahe penyedia perasannya apa guys riko pakai riko garam ketumbar dan itu saja guys resepnya lalu ditumpuk dan di baluri nih kena daging ayamnya guys dan ini untuk ditempel tidak lupa pakai cabai supaya wangi nah di drug ya atasnya supaya tidak copot serba serba alami guys ini serba natural guys nah jadi jadi seperti ini guys nih pertama daun di bawah nah pepes ayam khas kampung sudah ya guys nah lalu yang kedua daun salam di bawah guys lalu kemangi atau sirawung ya guys ini semua dari kebun sendiri ya guys bumbu-bumbunya dari kebun sendiri ya guys kecuali ayam nih ayam beli ya nah seperti ini guys nah dua bukun atau dua nama karena nanti dua keret kalau bahasa sudah nama dua potong gitu nah lalu bumbu yang ini ditabul ya guys nah supaya menambah wangi dan sedap ya guys nah cabainya itu guys biar nambah wangi nah seperti itu guys lalu digulung ya nah seperti ini guys ujungnya di di drag aja guys supaya lebih praktis ya nah supaya tidak lepas kalau pakai tusuk sate harus bikin ya karena gak ada jadi adanya ini dread lebih praktis nah simple seperti ini aja guys tinggal di kukus ya selama berapa jam ini kukusnya kalau pakai kukusnya juga ini pakai eh apa kayu bakar ya gak di kompor jadi lebih enak di 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 hau pakai kayu bakar oke guys cukup sekali sekian ya resep kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan ini cuman tinggal di kukus aja ya guys kira-kira sampai empuk seperti ini dan sekian untuk video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh